bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys selamat pagi siang sore malam dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Alara Motor Cirebon oke guys kali ini saya ingin coba mereview keyless entry pastar system yang model pasif remote Toyota Fansa tahun 2013 remote nya nanti seperti ini ada 2 ya siap digunakan, siap dipakai sudah ada baterai nya nanti akan kita coba fiturnya guys kita tes untuk kontaknya nanti sudah tidak bisa kunci stang lagi, kalau sudah menggunakan engine start stop dan cara menghidupkannya nanti ada 2 ya, pencet tahan remnya, kemudian pijit sekali nah ini untuk menghidupkan oke kemudian 10 detik dia akan lock otomatis ya pada saat kita tutupin itu lock otomatis pintu keempat ini dan pada saat kita matikan juga akan sama, dia akan unlock otomatis pencet tahan, matikannya oke kemudian untuk perintah starter nya kita tahapan ACC dulu juga bisa ACC kemudian on pencet tahan pencet sekali pencet sekali oke pemasangan alarm GPS tracker kiles motor dan mobil bisa dipanggil wilayah CIU Maja Kuning dan Cabo Detabek guys ini bisa diaplikasikan ke semua mobil ya tipe mobil baik saya akan coba matikan lagi untuk matikannya ada 2 cara satu injak rem, pencet tahan kemudian tekan 1 kali cara yang kedua yaitu pencet tahan saja ini engine stop nya pencet tahan kurang lebih 5 detik ya itu akan mati jadi nanti ada 2 pertama injak rem kemudian pencet sekali yang kedua adalah pencet tahan kurang lebih 5 detik kan dan ini ada namanya passive keyless guys cukup kita kantongin remote ini menjauh 3 meter dia akan lock otomatis mendekat kurang lebih 1 meter dia akan unlock otomatis dan otomatis PKE nya ini kita bisa non aktifkan artinya cara penggunaannya nanti sama dengan alarm universal yang lainnya ini juga bisa mode silent ya akan kita coba sekarang kita cek remote nya seperti ini ini ada bar kedip 1 led nya nah ini yang aktif remote nya kita akan coba fitur ini baik saya akan coba menjauh ya jadi cukup kita kantongin kita jauhkan remote ini 3 meter dia akan lock otomatis tanpa harus pencet-pencet tombol lagi dari sini nah dia lock otomatis kemudian kita mendekat juga sama dia akan unlock otomatis jadi cukup kita kantongin remote ini oke kemudian kita bisa perintah starter dari sini ya tombol lock kemok tutup pencet tahan kurang lebih 5 detik dia akan menghidupkan mesinnya kemudian selanjutnya yaitu 10 menit dia akan mati ya otomatis ini masuk ke mode pemanasan pada saat kita ingin masuk ke mode jalan sebelum 10 menit kita pencet kemok buka ini akan masuk ke mode jalan 10 menit juga mobil tidak akan mati oke sekarang contoh kita baru 7 menit hidupkan mobil kita matiin lagi dari remote bisa kemok tutup pencet tahan jangan dilepas nah seperti ini ya baik sekarang saya akan coba menjauh kemudian perintah starternya oke guys kita jauhkan lock waktu itu pencet tahan kurang lebih 5 detik ya seperti itu guys nah ini masih lock kondisinya masih lock masih lock 10 menit dia akan off otomatis ini masuk ke mode pemanasan kalau seandainya pengen langsung dipakai jalan baru 2 menit nih mobil kita langsung pakai jalan boleh kita kemok buka sekali ini sudah masuk ke mode jalan artinya 10 menit juga tidak akan mati dia tidak akan mati mesinnya kalau sudah masuk ke mode jalan kita harus matikannya dari tombol cara yang pertama itu ada 2 untuk matikan mesinnya pencet tahan remnya kemudian ini pencet sekali cara yang kedua yaitu pencet tahan kurang lebih 5 detik oke dan saya akan coba untuk setting mode silent untuk mode silent ini tombol tengah nomor 2 pencet sekali kemudian gembok tutup sekali nah dia sudah lock tapi buzzer atau sirinnya dia tidak ada bunyi-bunyi lagi unlock pun sama dia akan silent nah ini sudah unlock ini masih silent baik untuk mengembalikan supaya ada ke suara toa kembali atau masuk ke PKI otomatis kembali caranya tengah sekali nomor tutup sekali sekarang kita coba ini sudah masuk ke PKI otomatis sudah tidak mode silent lagi kita menjauh dia akan lock masuk ke mode suara oke seperti itu menjauh juga lock menekat juga unlock oke kemudian pasif keylessnya ini kita bisa non-aktifkan biasanya pada saat kita service ini kita bisa non-aktifkan setelah kita non-aktifkan nanti cara penggunaannya sama dengan alarm universal yang lainnya lock-unlocknya harus kita perintah pencet-pencet tombol dari sini dari remote guys oke guys pemasangan alarm GPS tracker keyless motor dan mobil bisa dipanggil wilayah CIU Maja Kuning dan Cabo Detabek terima kasih jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi tentang seputar alarm GPS tracker keyless motor maupun mobil sampai jumpa lagi dengan video saya yang lainnya di alarm motor cirbon terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati